Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini kita bisa Jumpa lagi Setelah 2 minggu Tidak ada kabar ya Saya gak tau pada kemana ini gak ada kabar Gak ada hubungin saya juga Padahal sudah 2 semester ketemu saya Dan pastinya sudah ada kontaknya Tapi Sengaja saya diamin aja Gak tau mungkin pada kemana orang-orangnya Ya sudah Pada hari ini saya mau memberikan Sedikit materi Untuk mengisi kekosongan setelah 2 minggu ya Di semester ini Saya mengajar Mobile programming Jadi selama 1 semester 1 semester ke depan Kita akan belajar namanya Programming berbasis mobile Nah untuk belajar Metakuliah ini Ini ada beberapa software Yang harus di install Pilihannya itu ada Yang pertama Java Eclipse Anda boleh download Softwarenya Java Eclipse Ini bentuknya seperti ini Nah ini Tampilan Java Eclipse Lalu disini saya pakai yang versinya Eclipse Java IDE For Web Developers Bisa juga Atau Anda punya Eclipse yang Indigo Lebih ringan lagi Gak apa-apa Pakai aja Atau kalau laptopnya kuat Anda boleh pakai Namanya Android Studio Seperti ini Ini tampilan Android Studio Cuman mungkin hari ini Saya akan memberikan sedikit Materi Untuk Android Studio Karena untuk yang Eclipse nya Ini saya baru migrasi Dari laptop yang lama Ke laptop yang Satunya lagi Jadi ada beberapa Tools Yang belum bisa running Disini Nah untuk Menjalankan Android Studio Ini pertama Anda wajib Punya Aplikasinya Nah ini apa aja Yang harus di install Untuk Android Studio Pertama tentu Kita download Software nya dulu Software untuk Android Nah Android Studio nya Ini harus di install Nah ini Memang agak besar Kapasitasnya Kalau di Windows Agak berat Kalau mau ringan Silahkan bagi Anda Pengguna Linux Android Studio Berjalan lebih ringan Kalau di Linux Nah kemudian Kalau Android Studio nya Sudah di install Ini saya besarkan dulu Nah ini Android Studio Kemudian ada juga Namanya SDK 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 Manager SDK Manager itu Untuk menjalankan Android nya Android nya Mau di jalanin Di versi berapa Mau di versi Froyo Atau mau di Lollipop Atau mau di Oreo Nah ini kita Makanya di SDK Manager Kemudian lagi Dan lagi Namanya Java Re Re Runtime Environment Yang namanya Anda bisa download Jadi kalau kita Mau menggunakan Android Kita nanti Convert Di jalaninnya Di Java Nah ini Java nya harus Ada juga Namanya Java Runtime Environment Kemudian ada juga Namanya ADV Android Device Manager Nah ini Untuk menjalankan Android nya Contohnya gimana Contohnya Seperti ini Nah ini Ini dia Contohnya ADV ini Ini adalah Virtual Virtual Android Jadi Anda Punya Handphone Android Di dalam Laptop Kalian Seperti ini Tampilannya Nah Ini Sama Seperti Bluestack Cuman bukan Bluestack Jadi kalau Bluestack Kita gak bisa Running Untuk Eclipse Atau Untuk Android Studio Tapi ini Memang Sudah Bawaannya Nah Kalau Misalnya Anda Berat Sebenarnya Anda bisa Langsung Menjalankan Aplikasi Yang kita Buat Itu Melalui Handphone Kalian Langsung Anda Bisa Cari Tutorialnya Mungkin Minggu Depan Aja Saya Kasih Atau Kalau Mau Cari Langsung Bisa Atau Di Modul Juga Sebenarnya Ada Cara Menjalankan Aplikasi Android Yang kita Buat Dari Android Studio Dijalankan Langsung Ke Handphone Agar Supaya Tidak Berat Karena Untuk Menjalankan Aplikasi Ini Emulator Ini Agak Berat Juga Saya Pakai RAM 12GB Jadi Kalau RAM Masih 4GB Mungkin Agak Lama Muncul Muncul Menjalankan Seperti Itu Solusi Dari Saya Sama Anda Mau Pakai Android Studio Ataupun Eclipse Nah Ada pun Untuk Tampilannya Ini Tampilannya Seperti Ini Untuk Android Studio Disini Ada Project Yang kita Buat Disini Ada Tampilannya Kemudian Nanti Untuk Running Tampilannya Tadi Pakai Android Android Emulator Kebuat Project Tadi Saya Jelasin Dulu Jadi Disini Ini Ada Yang Namanya SDK Manager Anda Bisa Klik Disini Setelah Install Aplikasinya Anda Klik SDK Manager Nah Disini Anda Bisa Lihat Kalau Kita Online Statusnya Bisa Kelihatan Ini Wajib Apa Yang Mau Di Install Kalau Saya Baru Install Android 10 Android Lollipop Sama Android Ice Cream Sandwich ICS Kemudian Nanti Tool SDK Nya Tolong Di Install Sama SDK Update Site Ini Untuk SDK Plafon Anda Nggak Harus Install Semuanya Dari Mulai Froyo Sampai Android Yang Terbaru Karena Pasti Akan Memakan Waktu Yang Sangat Lama Jadi Yang Kira-kira Dibutuhkan Saja Kalau Saya Misalnya Pakai Yang 5 Lollipop Yaudah 5 Aja Nah Kalau Sudah Klik OK Nah Untuk Emulator Disini Ada Namanya Mau Perangkat Tipe Berapa Tinggal Dipilih Aja Kalau Sudah Finish Dia Akan Mendownload Download Kurang Lebih Sekitar 400 MB Untuk Menjalankan Virtual Device Kalau Sudah Nanti Bentuknya Seperti Ini Untuk Jalan Ini Tinggal Double Klik Aja Double Klik Nanti Muncul Seperti Ini Nah Ini Seperti Ini Muncul Ya Jadi Untuk Pertama Anda Install Android Studio Kemudian SDK Manager Pilih Android Tipe Berapa Yang Mau Dipakai Kemudian Jangan Lupa Java Runtime Environment Kemudian Android Virtual Device Juga Di Install Siapin Aja Kota Kurang Lebih 5 Gig Kalau Untuk Download Perangkat Perangkat Ini Nah Sekarang Kita Buat Ulang Lagi Project Kita Pilih File Kemudian Pilih New Project Saya Pilih Basic Activity Pilih Next Misalnya Kita Ubah Tadi Namanya Pertama Satu Misalnya Latihan Kita Pilih Android Lollipop Karena Tadi Saya Pakainya Di SDK Lollipop Jawa Kita Pilih Untuk Bahasanya Klik Finish Nah Kita Tunggu Dia Lagi Meng Create Project Nah Ini Sudah Terbentuk Namanya Content Underscore Mine Dot XML Untuk Desainnya Nah Ini Seperti Ini Ini Tampilannya Kemudian Ini Untuk Coding Desainnya Di bagian Text Kalau Untuk Desain Ada Di Desain Kalau Mau Coding Pakai Text Seperti Ini Nah Ini Tampilannya Ada Warnanya Putih Sama Biru Jadi Untuk Dua Tampilannya Nah Cara Mendesainnya Gimana Sebelum Mendesain Ini Ada Beberapa Metode Kalau Di Saya Begitu Create Project Nama Layoutnya Otomatis Disini Adalah Constrain Constrain Layout Nah Kita Harus Kenal Dulu Namanya Layout Layout Kalau Di Android Ada Beberapa Jenis Layout Yang Pertama Ada Constrain Kita Pakai Constrain Ada Guideline Horizontal Vertical Linear Layout Yang Paling Sering Digunakan Ini Biasanya Linear Linear Sama Vertical Kalau Misalnya Linear Misalnya Saya Coba Yang Horizontal Ini Horizontal Nah Ini Horizontal Ketika Saya Kasih Perangkat Disini Misalnya Plain Text Nah Kita Tambahin Satu Lagi Disini Nah Dia Tampilannya Horizontal Ke Kanan Saya Mau Tambahin Lagi Nah Bentuknya Seperti Ini Satu Dua Tiga Namanya Ini Kalau Kita Jalanin Kita Running Nah Tunggu Sebentar Di Android Tunggu Oke Oke dia sudah finish Nanti akan muncul nih Disini namanya Latihan Nah ini dia nih Ini latihan Dia akan kebuka Nah bentuknya disini nih Jadi kayak text box Tapi dia secara horizontal Kesamping Kalau vertical Kita pakai layout yang vertical Linear vertical Maka dia nanti Posisinya akan kebawah Nah ini saya hapus dulu nih Kita ganti pakai yang vertical Nah kita bikin lagi nih tadi Textnya misalnya Text lagi Kita tambahin text lagi Ya tambahin text lagi Nah ini otomatis Dia akan posisinya kebawah Seperti ini Ada lagi namanya Ada lagi namanya Layout table Nah ini table Dia bentuknya seperti table Seperti ini Kalau kita masukkan Misalnya text Ini tidak muncul nih Ya nanti kalau Bisa dicoba sendiri nih Tipe-tipe layoutnya Kok yang sering dipakai itu Constrain Sama Linear Nah Kalau begitu Kita pakai Linear Berarti Cara makanya Seperti ini Ini tadi Hello world Kita Hapus aja Oke Kita buat misalnya Disini text Kita Disini text Oke Disini text view Tulisannya Anda bisa ganti Dissebelah sini Nah ini text view Nah ini text view Misalnya kita buat Halaman login Tuliskan sistem Kita buat Sistem informasi kampus Seperti ini Oke Ini kalau di constraint Kita bisa Desainnya bebas Disini kita bisa Masukkan lagi Text view Kita desain dulu Misalnya Kemudian Untuk masukin inputnya Kita pakai Line text Kalau mau pakai password Berarti nanti Dia inputnya Nggak kelihatan Kayaknya kita masukin Password aja Nah ini ada Tombol button Disini kita bisa Oke kita rapihin dulu Seperti ini Ini posisinya Seperti ini Tapi kalau kita Jalanin Hasilnya akan Berbeda Dari yang kita Desain Nah kita Buka Latihannya Nah Tampilannya akan Numpuk di atas Seperti ini Meskipun Tampilan pada Desain ini Sudah rapi Tapi begitu Dijalankan Dia akan Bentuknya Seperti ini Kenapa? Karena ini harus Diatur dulu Derajat koordinatnya Nah cara settingnya Gimana? Kita bisa Klik disini nih Pada Sistem informasi Oh ini belum Diganti dulu Ini text view nya Kita Tulis misalnya Username Disini kita Ketikkan password Misalnya Kemudian kita Disini Button nya Kita ganti Tulisannya Menjadi Login Oke Seperti ini Ini ada nama Kita hapus aja Ini kalau kita Jalanin Hasilnya sama Kayak tadi Bertumpuk Bertumpuk Di pojok atas Gini Nah cara Supaya Tidak bertumpuk Ini harus Diatur dulu Koordinatnya Kita bisa Klik pada bagian Atas nih Yang tulisan Sistem informasi Kita klik Tanda plus Disini Nah Ada Tanda panah Disini Kemudian kita Klik Supaya Posisinya Nah Oke Sekarang untuk Text edit nya Tingginya Ikutin Ketinggian Sistem informasi Kampus Jarak ke sampingnya Kita Ngikutin Jarak dari username Ke edit box Ini Ini juga nih Atasnya Ngikutin Text edit Yang di atas Tingginya Kekirinya Ngikutin Jarak Ke password Seperti itu Untuk login Juga sama Login Atasnya Kita ngikutin Text box Tinggiannya Nah Kemudian Untuk ke sampingnya Kita Ambil jarak 153 Kurang lebih Seperti itu Sekarang kita Coba lagi Jalanin Kita tunggu Beberapa saat Nah Ini tampilan Seperti ini Jadi rapi Jadi Intinya Ketika kita Menggunakan Layout Dari constraint Kita harus Mengatur Posisi Koordinatnya Atas bawah Kiri kanannya Sama Saya lebih senang Ini Ketimbang dengan Linear layout Karena kalau Linear layout Ke bawah Atau ke samping Kalau kita pakai Constrain Bebas Posisinya Dimana Cuman Saratnya Adalah Diatur Koordinatnya Oke Itu saja Untuk pertemuan ini Nah Yang harus Anda Lakukan adalah Tolong Install Android studio Ataupun Eclipse Boleh pakai Eclipse Boleh pakai Android studio Tolong install juga SDK nya Juga install Android virtual Virtual device nya Sama install Java Runtime environment Ini waktunya Masih ada Satu minggu Kedepan Baru Kita akan Belajar Praktek Koding Bertahap Sampai dengan UTS dan UAS UTS UAS nya Praktek Jadi kalau Anda Nggak install Anda nggak bisa ikut Praktek Untuk UTS UAS nya Itu saja Dari saya Pertemuan hari ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa